Intro Pada video sebelumnya ada soal ya Yang teman-teman sudah anda jawab di kolom komentar Kita akan bahas disini hasil penjumlahan 33 1 per 3 persen dari 66 Dan 37,5 persen dari 240 adalah titik 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 Bilang jawabannya A sampai dengan E seperti ini Maka kita bahas ya disini 33 1 per 3 persen dari berarti kali 66 Baru ditambah dengan 37,5 persen dari 240 Oke 33 1 per 3 33 kali 3 99 ditambah 1 100 100 per 3 persen Langsung saja kita tulis 100 per 300 Kali 66 Kemudian disini 37,5 persen berarti 37 per 100 37,5 per 100 ya Baru nanti hasilnya adalah dikali 240 Berarti ini kita kurung biar mudah nanti kita kerjakan dahulu Baru nanti hasilnya kita jumlahkan ya 1,1 coret 1,1 coret berarti tinggal 1 per 3 Saya tulis saja disini 1 per 3 kali 66 Nanti kita jumlahkan dengan ini kita bagi 12,5 37,5 dibagi 12,5 Hasilnya adalah 3 Kemudian 100 dibagi 12,5 adalah 8 Kali 240 Oke Ini berarti 1 per 3 kali 66 Hasilnya adalah 22 Atau 66 dibagi 3 saja kan bisa 22 Kemudian 8 ini 240 bisa dibagi dengan 8 Hasilnya adalah 30 Berarti disini tinggal 3 Dikali 30 Yaitu 90 Terakhir 22 ditambah 90 112 Selesai inilah jawabannya Pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang B Cukup mudah ya Karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya Lanjut kita ke tes analogi ya Di soal yang pertama Dia, mereka, sama dengan kamu, titik, titik, titik Pilihan jawaban yang A Saya, anda, kami, kalian, kita Kita akan berikan penjelasan disini Dia merupakan kata ganti orang ketiga Bentuk jamaknya yaitu mereka Sedangkan kamu merupakan kata ganti orang kedua Bentuk jamaknya adalah kalian Jadi pilihan jawaban yang benar Adalah pilihan jawaban yang D Lanjut kita di soal yang kedua Gandum, tepung, kue Sama dengan titik, 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 titik Gandum, tepung, kue Tanaman gandum akan menghasilkan tepung Dan tepung ini yang merupakan bahan baku dari kue Adapun pohon akan menghasilkan kayu Kayu merupakan bahan baku pembuatan kursi Jadi pilihan jawaban yang benar adalah Pohon, kayu, kursi Pilihan jawaban yang C Cukup mudah karena klub matematika Adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Lanjut kita di soal yang ketiga Latihan tes analogi bersama klub matematika Diagonal persegi Sama dengan diameter, titik, titik, titik Pilihan jawabannya A, lingkaran B, persegi panjang C, segitiga D, bujur sangkar Atau E, kerujut Diagonal Membagi persegi menjadi dua bagian yang sama Sedangkan diameter Membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar Jadi pilihan jawaban yang benar Yang tepat adalah Pilihan jawaban yang A, lingkaran Lanjut di soal yang keempat Di soal yang keempat disini Musuh kawan Sama dengan titik, 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 titik Pilihannya A, lawan rival B, nyata fakta C, kawan rekan D, kerjasama kompetisi Atau E, makan lapar Antonim dari kata musuh Adalah kawan Ada pun antonim dari kata kerjasama Adalah kompetisi Jadi pilihan jawaban yang benar Adalah pilihan jawaban yang D ya Kerjasama kompetisi Lanjut di soal yang kelima ya Di soal yang kelima disini Korea Selatan Won, Seoul Sama dengan Jepang Titik, 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 titik Korea Selatan memiliki mata uang won Dan beribu kota di Seoul Sedangkan Jepang Memiliki mata uang yen Dan beribu kota di Tokyo Jadi jawaban yang paling tepat adalah Yen, Tokyo Pilihan jawabannya adalah Pilihan jawaban yang A Lanjut di soal berikutnya Di soal yang ke enam Petani, padi, sawah Sama dengan peternak Titik, titik, titik Pilihannya A, sapi rumput B, susu sapi D, kambing rumput Ini kebalik ya C dan D-nya sampai dengan E-nya ya Kita bahas disini Petani menanam padi di sawah Sedangkan peternak Memelihara sapi Di kandang Jadi pilihannya adalah Yang benar adalah sapi Kandang Yang benar adalah Pilihan jawaban yang C ya Lanjut di soal yang ke tujuh Kadung, baju terlanjur Sama dengan titik, 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 titik Pilihannya A Tragedi, peristiwa, bencana Fakta, fiksi, fantasi S, dingin, beku D, api, panas, barang E, watak, temperamen, karakter Kadung merupakan sinonim dari bajut Dan sinonim juga dari terlanjur Ada pun watak merupakan sinonim dari kata temperamen dan karakter Jadi pilihan jawaban yang tepat Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah Watak, temperamen, karakter Pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang E Lanjut kita di soal berikutnya Di soal nomor 8 Mahasiswa dosen kampus Sama dengan titik, titik, titik A, siswa belajar guru B, pasien obat dokter C, mahasiswa buku perpustakaan D, pasien dokter rumah sakit E, petani padisawa Mahasiswa belajar bersama dosen di kampus Sedangkan pasien berobat bersama dokter Di rumah sakit Jadi pilihan jawaban yang benar adalah Pasien dokter rumah sakit Yang benar adalah pilihan jawaban yang D Lanjut kita di soal nomor 9 Kelapa santan Sama dengan titik, 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 titik A, gandum roti B, sawah padi C, madu lebah D, sapi susu Atau E, ayam telur Kelapa merupakan bahan baku pembuatan santan Sudahkan gandum adalah bahan baku pembuatan roti Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah gandum roti Pilihan jawaban yang A Lanjut kita di soal nomor 10 S, air, embun S, air sama dengan embun, titik, titik, titik A, uap B, dingin C, sejuk D, pagi Atau E, daun Apabila terkena panas S akan mencair Sedangkan embun akan menguap Jadi pilihan jawabannya adalah uap Yang benar adalah opsi pilihan jawaban yang A Lanjut di soal nomor 11 Di soal nomor 11 disini Lelah istirahat Sama dengan titik, 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 titik A, lapar makan D, tidur bantal C, haus, minum D, kelapa topi E, meja, kayu Saat merasa lapar Maka kita ingin istirahat Adapun ketika merasa haus Maka kita ingin minum Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah haus, minum Pilihan jawabannya adalah pilihan jawaban yang C Di pilihan jawaban yang A Disini lapar makanan Kalau disini lapar makan Tentunya jawaban A juga betul Karena disini yang makanan Jadi menjadi jawaban yang salah Lanjut kita di soal nomor 12 Latihan tes analogi bersama klub matematika Kalau jengking bisa Sama dengan harimau, titik, titik, titik A, liar B, kebun binatang C, taring D, loreng E, karnivora Kalau jengking melumpuhkan mangsanya Dengan menggunakan bisa Sedangkan harimau Melumpuhkan mangsanya dengan menggunakan taring Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah taring Pilihannya adalah yang C Lanjut kita di soal berikutnya Nomor 13 Makam Ziarah Sama dengan titik, 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 titik A, surga neraka B, pahala dosa C, zakat sedekah D, buku baca E, bumi langit Kita datang ke makam Untuk berziarah Sedangkan kita mengambil buku Untuk dibaca Jadi jawabannya adalah buku baca Pilihan jawabannya yang benar adalah Pilihan jawaban yang D Lanjut di soal nomor 14 Dingin, selimut Sama dengan titik, titik, titik A, hujan, air B, lapar makanan C, panas, api D, ngantuk, tidur Atau S, beku Ketika merasa dingin Kita membutuhkan selimut agar hangat Sedangkan ketika kita merasa lapar Kita membutuhkan makanan agar merasa kenyang Jadi jawabannya adalah lapar makanan Bilan jawaban yang benar adalah Bilan jawaban yang B Lanjut kita di soal yang ke 15 Senin, Rabu, Sabtu Sama dengan Januari, titik, titik, titik Bilan jawabannya A sampai dengan E seperti ini Dua hari setelah Senin adalah Rabu Kemudian tiga hari setelah Rabu adalah hari Sabtu Ada pun dua bulan setelah bulan Januari adalah bulan Maret Kemudian tiga bulan setelah Maret adalah Juni Jadi jawabannya adalah Maret Juni Pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang C Oke demikian latihan sederhana Tentang tes analogi bersama klub matematika Tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Jangan lupa klik like dan subscribe Terima kasih Untuk teman-teman jangan lupa Kunjungi juga klub berbagi Ini adalah channel kedua kami Jangan lupa juga klik subscribe Kemudian nyalakan loncengnya Agar menerima notifikasi dari klub berbagi Setiap ada update-an ya Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih